Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel aku Iklannya jangan di skip, oke? Jadi di video kali ini aku akan membahas dan membuat ide atau referensi OOTD Untuk teman-teman yang punya badan plus size menggunakan atasan oversize Nah kan, jadi banyak banget diantara teman-teman yang punya badan plus size kayak aku gitu ya Sangat amat menghindari menggunakan pakaian-pakaian oversize gitu Tapi aku pribadi sangat amat suka menggunakan pakaian oversize daripada yang kayak slim fit gitu ya Karena aku ngerasa kayak banyak banget spot di tubuh aku yang berindil-berindil gitu ya Gumpalan lemak, jadi aku lebih suka pakai sesuatu yang gombrong atau mungkin oversize seperti itu Oke, nah selain aku ngasih ide atau referensi OOTD menggunakan oversize Untuk plus size pips nih Di situ juga aku bakal ngasih sedikit tips and trick menurut aku ya Ini menurut aku pribadi yang gak ada latar belakang fashion sama sekali gitu Gak ada menempuh pendidikan fashion gitu ya Jadi bener-bener berdasarkan pandangan aku pribadi Nah jadi atasan oversize sendiri terdiri dari beberapa macam Dan di video kali ini aku akan coba buat pakai atau styling semua jenis atasan oversize yang aku punya Untuk semua produk yang aku pakai di video kali ini Misalnya seperti ini atau yang aku pakai di video waktu aku bikin OOTD-nya Semuanya akan ada di description box Keterangan aku belinya di mana Kalau misalnya ada link pembeliannya akan aku cantumkan Kalau gak ada mungkin akan aku cantumkan tokonya saja seperti itu Oke Jadi langsung aja kita ke look yang pertama Nah di look yang pertama ini aku menggunakan sweatshirt Sweatshirt Sweater t-shirt T-shirt Bahasa Inggris aku jelek banget Pokoknya aduh maaf banget ya Nah nanti aku tulis disini Nah pokoknya kayak gini Kayak sweatshirt Kayak gitu Nah disini aku pakai warna abu-abu Dan ini bentuknya kayak crop Tapi oversize Dan dia ini bener-bener oversize banget Jadi lingkar dadanya itu sampai sekitar 200 Kalau gak salah ya Nah disini aku padupadankan dengan celana corduroy Warna navy Jadi dia itu kayak corduroynya gak yang terlalu jelas banget sih Apa ya kayak teksturnya Jadi agak tipis-tipis gitu teksturnya Dan ya yang bentuknya seperti ini Nah disini tipsnya adalah Kalau misalnya kalian punya atasan yang agak tebal Seperti yang aku pakai disini Dan dia bener-bener oversize banget Jadi kalian bisa padupadankan dengan celana Yang potongannya itu lurus di kaki kalian Tapi gak skinny dan gak terlalu gombrong banget juga Jadi kelihatannya seperti yang aku pakai disini Jadi dari paha ke bawah itu ukurannya kayak bener-bener Potongan yang lurus dan sama gitu Jadi karena kaki aku disini terlihat lebih jenjang Atau lebih panjang Akhirnya atasannya disini gak gagal di mix and match Dan gak kelihatan kayak bikin kita makin gede banget Menurut aku gitu ya Karena di bagian bawahnya sudah kita netralisir Dengan sebuah celana Yang membuat kaki kita terlihat lebih jenjang Atau lebih panjang Atau lebih tinggi Begitu Oke Selain itu disini aku juga pakai kalung-kalungan Aksesoris kita tambahin biar gak terlalu polos Karena memang yang aku pakai disini polos banget atasnya Jadi aku tambahin kayak kalung yang Apa namanya ya Kayak bandulannya Atau liontinnya Itu bentuk bunga Warna kuning Nah disini juga aku tambahin tas-tasan Mungkin kita bakal perlu tas-tasan Disini aku pakai waistband juga warna kuning Biar nge-match atau sama kayak Warna yang ada di kalung aku Dan kebetulan tali kalungnya ini kayak gold gitu ya Mungkin di kamera gak begitu kelihatan Tapi ya kurang lebih seperti itu Dan disini juga aku ngerasa kuningnya masih kurang Jadi karena kebetulan juga aku punya Kayak short beanie gitu warna kuning Makanya disini juga aku tambahin short beanie Di bagian bawahnya aku memutuskan untuk menggunakan kaos kaki yang gak kelihatan keluar Jadi kelihatannya kayak aku cuma pakai sepatu putih aja Tanpa kaos kaki Padahal di dalamnya ada Jadi disini emang mau ngeliatin kayak sedikit bagian dari kaki aku seperti itu Oke itulah look yang pertama Gimana menurut kalian? Boleh banget tinggal ini komen Oke langsung aja kita ke look yang kedua Nah di look yang kedua ini pasti mungkin banyak banget di antara kalian yang punya Jadi disini kita akan memadu padankan sebuah item oversize Yaitu kaos tangan pendek Nah disini aku pakai kaos tangan pendek Warna putih Jadi ini tuh sebenarnya gak oversize banget di aku Jadi kayak lumayan pas tapi agak gombrong dikit Aku gak tau ini termasuk ke dalam kategori oversize atau enggak dipakai sama aku gitu Tapi si bagian jahitan bahu itu kayak agak di bawah banget gitu Jadi aku ngerasa itu lumayan oversize Seri banget nih ya kan Karena aku kerudungan di bagian dalemnya aku tambahin manset baju warna hitam Mansetnya ini yang bener-bener kayak ngepas atau ngepress banget di tangan Biar bagian gombrongnya itu cukup ada di kaosnya aja kayak gitu Di bawahnya aku tambahin celana warna hitam Ini tuh kayak potongan reguler gitu Atau apa ya Sama seperti yang sebelumnya Tapi yang ini lebih pendek Jadi jatuhnya kayak ngatung gitu di aku Dan ya di atasnya aku menggunakan kerudung warna hitam Nah sejauh ini kalian udah ngeliat kayak Overall look aku tuh kayak monochrome gitu kan Tapi aku gak mau bikin monochrome Jadi memang di bagian bawahnya aku tambahkan kaos kaki yang warna-warni Atau warna pelangi gitu ya Jadi semua warna ada disitu Dan biar gak keliatan terlalu heboh banget nih Jadi aku tambahin sepatunya juga warna putih Yang basic banget dan netral banget kayak gitu Terus di bagian tangannya aku tambahin Itu sebenernya kayak iket rambut gitu Tapi warna luarnya itu Atau warna kain janing-janing di luar itu kayak warna toska gitu Ijo toska atau ijo mint ya Dan di dalam itu kayak ada pom-pom atau bulet-buletan warna-warni Kenapa aku pake ini? Karena aku pengen si warna-warnanya di kaos kakinya gak sendiri Seperti itu Nah disini juga kita tambahin tas-tasan Kalian bebas banget pake tas apa Cuman menurut aku lebih lucu untuk lo kali ini adalah Kalian menggunakan tas yang bentuknya kayak sling bag gitu Tapi yang bisa di adjust si strap atau tali tasnya itu Jadi pertama aku bakal nyobain dia sebagai tas yang biasanya dicantelin di tangan gitu Ya kurang lebih seperti ini Kalian juga bisa menggunakan tas ini Sebagai mana fungsinya Fungsinya yaitu sebagai sling bag Nah kalian bisa pake sling bag seperti ini Atau misalnya kalian mau keliatan lebih agak-agak fashion dan mungkin agak-agak tidak biasa Kalian bisa jadikan si sling bag ini sebagai waist bag atau mungkin dijadikan sebagai tas pinggang gitu Jadi kurang lebih seperti ini Nah gimana menurut kalian? Boleh banget tinggalin di komen Oke Nah sekarang kita masuk ke look yang ketiga Nah di look yang ketiga ini Aduh lebay banget Jadi vibes lebay aku masih ada sampai hari ini Sorry banget ya Nah di look yang ketiga ini yang oversize adalah kaos juga Tapi kaosnya tangan panjang Nah disini aku punya kaos oversize Tangan panjang dan warnanya hitam Disini aku mau mix and match atau styling sama rock spun Kenapa rock spun? Karena aku mau bikin kayak di bagian atas badan kita tuh kayak udah jadi nambah kan Kayak keliatan lebih gombrong gitu Nah di bagian bawahnya aku gak mau bikin dia gombrong juga Jadi disini aku memilih untuk menggunakan rock spun Tapi spunnya itu yang masih kayak nyaman buat dipake jalan ya Disini bukan yang bener-bener spun dan kayak ekor duyung gitu loh Ya kayak gitu kurang lebih ya seperti yang kalian lihat disini Semoga kebayang gitu ya Dan disini juga rock spunnya aku pake warna hitam Kebetulan emang aku punya satu warna hitam Dan lumayan cocok buat aku styling seperti ini Di bagian kepalanya aku menggunakan kerudung warna hitam juga Nah ini adalah rumus sebadan-badan pake warna hitam atau all black Nah tapi disini kita bakal kasih aksen-aksen warna lain Jadi sentuhan dari warna lain Sama aku bakal tambahin kaos kaki warna orange kecoklatan Jadi untuk orange dia terlalu gelap Untuk coklat dia terlalu terang Jadi orange kecoklatan kurang lebih Terus sepatunya aku menggunakan warna putih Sama seperti di look yang sebelumnya Dan di bagian pinggangnya aku tambahin double ring belt Warna krem tua Dan aku bikin kayak menjuntai gitu Biar ada aksen-aksen jatoh-jatohnya gitu ya Karena di bagian bawah kayak udah slim gitu dari pinggang ke bawah Terus di bagian kepalanya kita tambahkan aksen-aksen warna juga Karena aku gak terlalu suka pake anting-antingan di luar kerudung Jadi aku memilih untuk menggunakan topi-topian Nah disini aku menggunakan topi Nah aku udah tau ini namanya apa Karena aku kemarin udah nonton videonya Kak Aku Hinaldo Adrian Jadi topi ini namanya adalah News Boy Cat News Boy Cat Ya Topi yang seperti ini Mungkin nanti aku bakal tampilin sedikit referensi gambar di Google News Boy Cat Seperti ini Nah Nah Begitu ya Ini tuh warna coklat dan bahannya corduroy Disini juga aku tambahin tas-tasan Karena mungkin perlu kita bawa sesuatu gitu ya Kalau pergi Jadi disini aku menggunakan kayak tooth bag gitu Tapi di online shop namanya Nudibag ya Jadi aku sejauh ini masih belum tau sebenernya namanya Nudibag atau tooth bag ya Termasuk Mungkin dia termasuk ke dalam keluarga tooth bag Tapi Nudibag itu entah jenisnya mungkin tooth bag yang lebar Atau mungkin merek Atau apa gitu ya Ya udahlah nanti kalau misalnya aku udah ada ilmunya dan udah tau Nanti bakal aku kasih tau juga ke kalian di video-video aku yang selanjutnya Begitu Oke Dan ya ini look yang ketiga Gimana menurut kalian? Boleh banget tinggalin di komen Oke Sekarang kita masuk ke look yang ke Empat 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 Nah ini adalah look yang terakhir di video kali ini Jadi di look yang keempat ini kita punya item oversize nya adalah Cardigan atau outer Apapun kalian menyebutnya Seperti ini Aku sebut ini kayak cardigan atau outer gitu Warna abu-abu juga Jadi dia ini Details nya ada kancing-kancing di depannya Tapi ukurannya lumayan besar banget Jadi di aku ini emang jatuhnya benar-benar oversize banget Seperti itu Nah disini kalian bisa lihat Aku menggunakan celana jeans Tapi yang bagian bawahnya itu gak segini Jadi lumayan gombrong di bawahnya Beda seperti look sebelumnya tadi Kita bikin agak Di bawahnya agak kecil Nah disini kita bikin bawahnya juga Gombrong begitu ya Di atasnya aku menggunakan Manset baju Warna hitam Dan aku pilih yang bentuknya itu Kayak ngepas atau ngepress di badan Biar gak keliatan kayak ngondoi-ngondoi gitu Terus di bagian kepalanya Aku menggunakan kerudung warna hitam Nah aku gak tau sih kenapa Di video kali ini banyak banget ya Kayaknya semuanya ya pake warna hitam Aku lupa deh Pokoknya gitu intinya Sorry banget Tapi aku ngerasa itu warna yang paling cocok Untuk aku pake di styling kali ini Seperti itu Nah seperti yang kalian lihat Disini tangannya kayak bener-bener panjang banget Di aku Jadi caranya adalah Mungkin bisa ada dua cara Untuk mengatasi lengan terlalu panjang Biasanya ada yang digulung ke atas Seperti ini Atau dilipat Nah aku lebih suka dilipat Karena kalau misalnya digulung ke atas Mungkin dia nanti bakal jatoh-jatoh Kalau aku lagi beraktifitas Apa segala macem gitu ya Jadi menurut aku lebih aman Kalau dilipat Tapi memang kalau dilipat Jadi kayak nambah aksen Cuma menurut aku disini Nambah aksennya juga Nggak terlalu alay Atau jelek Atau gimana Jadi tetap lucu aja Jadi ya Itulah kenapa aku pilih Untuk dilipat Seperti itu Menurut aku Cardigan yang oversize Gini kalau misalnya Kita pake kayak biasa aja gitu Lumayan Gimana ya Sebenernya lucu-lucu aja Dan masih bagus-bagus aja Karena jatohnya nanti kayak Korean style gitu kan Pake cardigan yang agak gombrong gitu Tapi ada tiga cara lain Yang menurut aku lebih lucu Di styling daripada dipake Sebagai mana biasanya gitu Yang pertama adalah Kalian pakenya itu di bagian bawah-bahu sini Jadi kalian kayak Apa ya Kayak gini nih Dicantolin di bagian sini Dan ditarik ke depan Kayak gitu Nah menurut aku lebih lucu Jadi keliatannya kayak gak terlalu blek gede gitu Dan menurut aku ini lumayan kekinian ya Aku gak tau gimana buat kalian Jadi boleh banget Dan please banget tinggalin di komen Nah yang kedua Aku bakal ngestyle ini Pertama itu Yang salah satunya Disini aku pake di sebelah kanan Jadi yang sebelah kanan Aku pake seperti biasa Dan yang kiri Aku jatuhin dia ke bagian lengan Seperti itu Terus kalian kayak Bisa tahan sedikit Pake tangan mungkin Atau Sebenernya kalau gak ditahan pun Dia bakal tetep stay disini Tapi gak tau juga Mungkin tergantung bahan si cardigannya juga Jadi kalian boleh banget Dicobain Kalau misalnya kalian punya Cardigan yang oversize Seperti itu Nah yang ketiga adalah Dia tetep difungsikan Seperti yang kedua tadi Tapi kita pake kancinya disini Atau kita fungsikan kancinya disini Jadi Seperti Ini Nah ya Gimana buat kalian Boleh banget tinggalin di komen Dan ya itulah Empat cara aku Styling Atasan atau Item oversize Mungkin juga bisa dibilang ide Atau referensi OOTD Menggunakan Rang-barang Oversize Untuk temen-temen yang punya Badan oversize Pokoknya kurang lebih Seperti itu Kira-kira dari Keempat Items Oversize Yang aku pake disini Mana yang udah kalian punya Dan juga Mana cara styling Yang aku kasih liat disini Yang udah kalian aplikasikan Atau mungkin Di yang terakhir tadi Yang keempat Mana look Yang kalian suka Pokoknya dari keempat Referensi Atau ide OOTD Menggunakan Oversize Tadi Mana yang paling kalian suka Mana yang kalian gak suka Mana yang sering kalian pake Atau udah sering kalian aplikasikan Mana yang norah Atau mana yang jelek banget Dan jauh banget Sama selera fashion kalian Boleh banget tinggalin di komen Oke Oke cukup sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Comment Subscribe And share Ke seluruh social media Yang kalian punya Dan teman-teman kalian Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh